Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dedy Maharani Hari ini saya habis bikin dumpling yang sangat simple sekali teman-teman Dan sekarang akan saya cicip dulu ya Ini cocok banget untuk buka puasa ya teman-teman Rasanya benar-benar enak banget teman-teman, pas banget Dan bagaimana cara buatnya? Silahkan simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa nonton tombol like, subscribe, aktifkan juga loncengnya ya Terima kasih Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya Di sini saya sudah menggunakan daging ayam satpaha ya Yang sudah saya cincang halus ya teman-teman Opsional saja, tergantung banyak bikinnya suikau ya Ini saya sudah ada kubis yang akan saya potong kecil-kecil ya Opsional, terserah kalian mau bikinnya berapa banyak Dan sekarang akan saya cincang halus ya Dan sekarang tuangkan ke baskom Bismillahirrahmanirrahim Dan tambahkan garam Satu sendok teh saja Sekarang kita remas-remas di sini ya Ubisnya yang sudah dikasih garam Biar remas-remas Biar keluar airnya Dan kita diamkan selama 5 menit Dan sekarang ada saya potong lagi kau joy-nya ya teman-teman Karena saya potong Secukupnya saja Terserah kalian mau bikin seberapa banyak isiannya ya Ini kau joy-nya sudah saya potong petasukan ke baskom Tiga siung bawang putih yang akan saya haluskan ya Satu sendok teh garam Sekarang akan saya ulek Bismillahirrahmanirrahim Ini bawang putihnya sudah halus ya teman-teman Ini sudah 5 menit Sekarang akan saya peras dan dibuang airnya ya Dicampurkan ke sini ya Dan masukkan daging ayamnya Tambahkan gula pasir Satu sendok teh Bawang putih yang sudah dihaluskan Tiga siung Saus tiram Satu sendok makan Merica bumbuk Satu sendok teh Kecap manis Satu sendok makan Kek wijen Satu sendok makan ya Tepung maizena Satu Dua Tiga Tiga siung Tiga siung Tiga siung Tiga siung bungkusinya teman-teman dan disini saya sudah menyiapkan kulit pangsit atau dampennya teman-teman yang siap saja ini secukupnya saya beli 15 dolar sini saya sudah menyiapkan air putih untuk kerekat isiannya teman-teman sekarang kita bikin yuk bismillahirrahmanirrahim ambil cukupnya isiannya ya dan kita olesin air pinggir-pinggirannya lalu dilipet biar terbentuk rapet dulu ya kalau sudah rapet lalu kita bentuk lipatnya terserah kalian mau dibentuk seperti apa ya ambil secukupnya juga dan olesin pinggir-pinggirannya pakai air dan dilipet udah terbentuk rapet lalu kita dilipet lagi tuh seperti ini dan lakukan hal yang sama sampai selesai lalu dilipet gini langsung saja sekarang kita ganti modelnya bentuknya ambil secukupnya isian rekapkan sekarang kita bentuk seperti ini ya kayak keciput tuh hasilnya terkaitkan kembali dan tarik ke depan ke sini lakukan secara hal yang sama ya sampai selesai selesai tarik seperti ini ujung ke ujung ya ditumpangkan sekarang kita langsung saja akan saya goreng ya teman-teman ini dumplingnya bisa untuk buka puasa ataupun sahur ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sekarang kita tuangkan minyak ya secukupnya saja untuk menggoreng dan dikasih dan kita masukkan ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim masukkan air ya setengahnya bismillahirrahim dan dimasak sekarang kita tutup ya sampai mendidih dan sampai benar-benar airnya mengesat biarkan sampai benar-benar mengesat ya airnya dan sekarang kita akat ya alhamdulillah ini dumplingnya sudah selesai teman-teman pokoknya sangat simpel dan praktis oke teman-teman sampai disini dulu pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati